Intro Ya pemirsa jelang akhir tahun 2022 Partai Perindo merayakan hari jadinya yang ke 8 tahun Nah kita akan sedikit merayakannya dengan menakar beberapa topik Seperti bagaimana Influence Forum Keagamaan bagi perkembangan di Indonesia Serta menakar seperti apa konstelasi politik jelang 2024 2 tahun lagi Bersama dengan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Kuguru Bajang yang sudah bersama saya saat hari atau saat ini Selamat malam Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Tuan Guru kondisinya sehat ya? Alhamdulillah studiunya dingin tapi Alhamdulillah sehat Happy ya terbawa oleh perayaan hari ulangan tahun Perindo Ya syukur Alhamdulillah Semuanya lancar Dan salah satu yang paling penting itu kan kalau tamu-tamu kita merasa nyaman Dan Alhamdulillah tadi Bapak Presiden kita saksikan Merasa feel at home dan sampai 2 jam ya bersama-sama dengan kita Alhamdulillah Tidak terasa ya? Kayak jarang sekali kita lihat Pak Presiden itu bisa hadir dalam waktu kurun Lebih dari 1 jam di suatu tempat Ya Alhamdulillah itu menunjukkan bahwa itu bagian dari beliau mengapresiasi seluruh keluarga besar Partai Persatuan Indonesia Alhamdulillah Baik, nah bicara mengenai Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Tuan Guru ini hari ulangan tahun ke-8 ya Kira-kira kalau misalnya kita menakar usia 8 itu kan usia kalau anak-anak itu lagi semangat-semangatnya Lagi pengen lari seperti itu Tuan Guru Apakah itu yang juga dikerjakan atau yang berada atau kondisinya Partai Persatuan Indonesia saat ini? Alhamdulillah, jadi bismillahirrahmanirrahim Saya melihat bahwa situasi kebatinan ya Suasana kebatinan kolektif yang ada di Partai Persatuan Indonesia Luar biasa Jadi mulai dari Bapak Ketua Umum sampai seluruh perangkat parti dan seluruh kader simpatisan itu sangat bersemangat Konsolidasinya? Konsolidasi internal Alhamdulillah terus menerus akseleratif ya Kemudian juga memperluas basis konstituensi itu berjalan dengan baik Alhamdulillah Sehingga kalau kita lihat dari temuan lembaga-lembaga survei Popularitas dalam arti pengenalan masyarakat kepada Partai Persatuan Indonesia Meningkat Itu meningkat dengan sangat bagus Dan berbarengan dengan itu Alhamdulillah Elektabilitas pun itu juga meningkat Alhamdulillah ya Optimis ya Tuan Guru ya Sangat optimis insya Allah Dengan izin Allah subhanahu wa taf Baik Tuan Guru kita sedikit geser ke topik lain ya Kalau kita tahu Tuan Guru ini juga baru pulang dari Bahrain ya Memenuhi undangan dialog tokoh keagamaan Sudah dibagi sedikit ceritanya Tuan Guru Ya jadi ada forum dialog Bahrain ya FDB ya Itu salah satu dari rangkaian sebenarnya dialog antara apa ya antara timur dan barat ya antara Islam dengan Kristen dengan Katolik dengan tokoh-tokoh agama di seluruh dunia Nah jadi kalau dari dunia Islam itu ada Al-Azhar dan Majlis Hukama Muslimin ya Muslim Council of Elders Itu dari Katolik itu ada Pope ya Franciscus II dari pemimpin di Fatikan kemudian juga pemimpin gereja Anglikan Kemudian juga pemimpin Hindu, pemimpin Buddha, seluruh pemimpin bahkan agama-agama kecil Ya dalam tanda kutip ya istilah kecil itu artinya pengikutnya tidak sebanyak agama yang besar ya Masih minoritas ya Ada yang di Irak, kemudian di Kurdi, kemudian di India juga ada dan di beberapa bagian dunia itu juga ikut bersama-sama Jadi kenapa sih kumpul ya semangatnya adalah bagaimana terus menerus memastikan bahwa agama itu bisa menunaikan risalahnya Menghadirkan kedamaian dan juga menciptakan koeksistensi kepada seluruh umat manusia Pertukaran apa ya Tuan Guru, ilmu terus kemudian cerita-cerita apa saja yang dibawa terutama kalau Tuan Guru membawa apa yang ada di Indonesia saat ini dalam forum tersebut Ya kalau yang saya perhatikan agak menarik ya bahwa perhatian para tokoh agama hari ini itu bukan hanya tentang pembinaan internal Gimana supaya umat kita bagus, ibadahnya bagus, tidak hanya itu Tetapi juga melihat kita sebagai umat manusia ini sebagai satu kesatuan Jadi kalau misalnya dulu kita menyima tentang pembicaraan tentang misalnya apa ya, misalnya climate change Itu biasanya kan di PPP atau di forum-forum ilmiah yang terkait dengan itu Tapi ternyata kemarin climate change itu menjadi salah satu isu utama di dalam pembahasan forum di Allah Baharai Dalam konteks bahwa agama harus kasih panduan juga Gimana sih pola-pola di dalam memanfaatkan sumber daya Sehingga semua proses pembangunan di seluruh dunia itu tidak kemudian mendegradasi kualitas lingkungan hidup kita Pembangunannya jalan tapi lingkungan tetap terjaga Jadi menurut saya ini menarik ya bahwa ternyata para tokoh agama terus-menerus berusaha menarik Agar agama bicara tentang isu-isu yang konkret Dan itu pun di concern ya saat ini ya Tuan Guru Iya itu concern yang sangat kuat Baik-baik kan berarti Tuan Guru bertemu dengan berbagai macam pemimpin umat seperti itu dalam forum tersebut Nah mungkin Tuan Guru juga bisa menjelaskan kalau yang disebut dengan majelis hukama muslimin Yang tampaknya menjadi bagian penting ya dalam forum dialog di Baharai yang tersebut Oh iya jadi Muslim Council of Elders ya majelis hukama muslimin itu didirikan 2014 yang lalu Jadi semangatnya itu bagaimana menyebarkan pesan perdamaian dan koeksistensi Basisnya apa di Allah Kan selama ini kalau kita bicara agama kadang-kadang kita tenggelam dalam subyektivitas kita Artinya apa? Pokoknya agama saya paling bagus Nah di sebelah sana penganut agama lain juga mengatakan hal yang sama gitu Lalu kalau kita diam di rumah kita bicara antar kita saja mengatakan saya paling bagus Lalu titik kerjasamanya di mana gitu Apa yang bisa dihadirkan oleh agama untuk kemajuan umat manusia Karena itu kan perlu dikembangkan di Allah Nah dialog inilah yang kemudian digagas oleh Muslim Council of Elders Nah Alhamdulillahnya itu tahta suci Fatikan sebagai pemimpin tertinggi umat katolik di dunia Itu punya concern yang sama Artinya apa? Kita harus reach out Harus lepas dari batas-batas yang kita bangun Tapi kita harus membuka diri dan berdialog Dan dialognya bukan hanya sekedar jumpa, say hi gitu, assalamualaikum atau apa kabar Tapi ada isu-isu penting Ya bagaimana agama bisa berperan untuk menangani atau merespon perubahan iklim Bagaimana agama bisa memberikan keberpihakannya terhadap orang-orang yang marginal Korban perang, kaum perempuan, anak-anak yang sering di eksploitasi Suara agama itu kayak apa? Nah jadi Majelis Sukama bekerja di situ Membangun dialog untuk meneguhkan koeksisten Dan Alhamdulillah tahta suci Fatikan responnya bagus Dan juga lembaga-lembaga agama di dunia juga luar biasa Perspektifnya bisa dikatakanlah sama, disamakan seperti itu Tuhan Guru dalam forum dialog tersebut? Iya jadi saya melihat sih sebenarnya semua tokoh-tokoh agama sudah tahu Apa sih yang kita hadapi Kalau ibaratnya kehidupan di dunia ini seperti satu perahu besar ya Ya kita sama-sama di situ gitu Bahwa kita punya kamar yang beda-beda iya Tapi kan kita juga punya kepentingan bersama Memastikan perahunya mengarah ke arah yang benar Tidak karam, kira-kira kayak begitu Jadi concern-concern kemanusiaan Itu yang terus diketekankan oleh Majelis Sukama Dan juga oleh lembaga-lembaga agama yang lain Baik Tuhan Guru bertemu dengan berbagai pemuka agama, tokoh-tokoh terkenal dari agama-agama lain Kira-kira ada yang mereka sampaikan Tuhan Guru terhadap Tuhan Guru terkait dengan Indonesia Di mata mereka ada pesan seperti itu Ya jadi surprisingly ya Para tokoh yang bagi saya pun sebagian diantara mereka baru jumpa Dan berasal dari tempat-tempat yang sangat jauh Saya jumpa misalnya dengan Grand Mufti Rusia Yang kita tahu Islam adalah umat beragama kedua terbesar Setelah Kristen Ortodok di Rusia Nah beliau menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap Indonesia Jadi bahasa beliau itu negara yang mampu menjaga perdamaian, persatuan Kami ingin belajar banyak Itu dia sampaikan, kami ingin belajar banyak dari Indonesia Kemudian juga Mufti Sheikhul Islam Azerbaijan Kemudian juga pimpinan gereja Ortodok Yunani Sudah tiga negara Itu menyampaikan apresiasi dan saya agak surprise, serang Seperti yang saya sampaikan tadi Karena beliau-beliau ini kan tokoh-tokoh agama yang menjadi pemimpin bagi umatnya masing-masing Kemudian juga ada pimpinan dari agama Sobiah Itu agama, bahasa kita agama kuno lah ya Yang mereka meyakini menjadi pengikut dari Nabi Yahya AS Dia juga menyampaikan hal yang sama Baladulukub watasawu Yang artinya? Indonesia itu negara cinta yang penuh dengan kasih sayang dan juga toleransi Nah jadi ini menurut saya satu intangible asset bagi diplomasi Indonesia Bahwa ternyata Indonesia itu menjadi role model Kadang kita gak sadar Mungkin karena kita berada di dalam Seringkari meributkan hal yang gak penting gitu ya Sehingga kita lupa bahwa banyak pihak di luar sana yang melihat dan meneropong Indonesia Dan bahkan siap untuk belajar dari Indonesia Nice, berarti Indonesia menjadi salah satu tolak ukur yang bagus ya Untuk perkembangan agama tidak hanya secara nasional tapi secara global Seperti itu tuh Jadi situasi sosial ya Kondisi sosial itu intangible asset ternyata Itu bagian dari bahkan soft diplomacy Jadi ketika kita berdiplomasi mengatakan Kami Indonesia Situasi kita yang aman, yaman, damai Itu menjadi modal ternyata Alhamdulillah Yang membuat Indonesia ya dihormati dan memiliki wibawa Nah kalau misalnya bicara mengenai tadi agama Kemudian kita juga terkait Kalau agama juga tidak bisa melepaskan diri dari kepercayaan ya Tuan Guru ya Ada gak sih dari pertukaran informasi tersebut Yang bisa kita gunakan untuk tadi Kira-kira atau mendorong penjelasan saya beberapa masalah Yang ada dalam dunia internasional saat ini Termasuk soal Rusia dan Ukraina Saya yakin ya dan kita semua yakin Bahwa kalau tadi disampaikan oleh Anda Agama, budaya Itu kan sebenarnya sumur-sumur kearifan Dari situ itu kan nilai-nilai mulia dalam kehidupan itu bisa kita gali Nah syukurnya kita di Indonesia Ya kedua sumber kearifan ini kan terawat dengan baik Kita tidak hanya bangsa yang religius Tapi juga bangsa yang berbudaya Dan bagi saya itu adalah satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh banyak negara Ada negara yang budayanya maju tapi penghayatan keagamaannya Kurang Ada sebaliknya juga Negara yang formalisme agamanya kuat Tapi budaya di tengah masyarakatnya itu gak bagus Nah kita punya dua-duanya Kita punya penghayatan keagamaan yang bagus Dan juga kita punya kearifan budaya yang relatif sangat kaya Nah dari dua sumber kearifan ini kan kita bisa mengambil nilai-nilai yang konkret ya Yang bisa kita kemudian elaborasi ketika misalnya nih kita di Indonesia Atau bahkan di seluruh dunia bicara tentang isu keadilan Isu ketimpangan Kan kita tahu juga bahwa agama itu mengajarkan kita untuk menghadirkan keadilan Bahwa tidak boleh ada eksploitasi sumber daya yang menguntungkan satu kelompok Tapi memiskinkan kelompok yang lain Jadi harus ada ekulibrium Ada titik keseimbangan Nah menurut saya Ya kita semua ya Termasuk juga tentu pemerintahan di mana-mana Itu bisa mengambil dari kearifan agama dan kearifan budaya Bagaimana menghadirkan pembangunan yang memberi masyarakat untuk semua Termasuk pada saat yang sama juga meminimalisir Apa-apa yang katakanlah hal-hal negatif yang muncul Ketika misalnya kita melaksanakan satu upaya untuk membangun Kan seringkali ya Di suatu tempat misalnya ketika kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi Kita lupa ternyata ada sumber daya yang seharusnya bisa kita jaga Untuk kepentingan sekian generasi ke depan Itu kita habiskan Hanya untuk mengejar pertumbuhan jangka pendek Baik Saya pikir agama dan budaya itu bisa menjadi sumber untuk menghadirkan nilai-nilai budaya Kadang-kadang itu yang kita lupa Tuan Guru Seharusnya sesuatu yang muncul dari manusia Harusnya bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga buat manusia Kan pendekatan ada teknokratis, ada birokratis Tapi pendekatan spiritual juga penting Betul, betul sekali Tuan Guru Tapi bicara mengenai krisis Tidak hanya soal Rusia, Ukraina saja Tetapi kalau misalnya kita bicara mengenai jelang 2023 Khususnya Tuan Guru masih ada potensi krisis terkait dengan pangan Kemudian juga ekonomi Mungkin ini juga dibahas dalam forum tersebut Tuan Guru tapi tahan dulu jawabannya Kita akan kembali pemirsa setelah tidak berikut ini Terima kasih telah menonton!